Oke, terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di tempat ini pada siang hari ini untuk memenuhi undangan preskon dari posan, pare, dan inces terkait dengan ada beberapa hal yang mereka ingin sampaikan agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi yang berkaitan dengan karya cipta-karya cipta yang sudah mereka ciptakan baik secara sendiri maupun secara bersama-sama karena kita tahu karya cipta itu adalah salah satu wujud dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang di Republik Indonesia ini jadi banyak di luar sana perbedaan-perbedaan pendapat perbedaan-perbedaan persepsi tentang mengartikan berkaitan dengan perlindungan suatu karya hak cipta apalagi atas suatu karya cipta yang dibuat secara bersama-sama ini juga multi tafsir ada beberapa orang yang menafsirkannya cukup meminta izin dari salah satu daripada pencipta itu sudah bisa mengeksploitasi atau menggunakan secara komersil tanpa harus izin kepada pencipta yang satunya lagi ya begitu juga banyak juga yang dia berpikir dia gak ikut menciptakan tapi karena penciptanya lebih dari satu dia berpikir cukup hanya minta izin kepada yang satu itu juga sudah cukup ya ditambah lagi dengan pemahaman apa yang lebih dulu yang harus dilakukan gitu apakah pembayaran royalti terlebih dahulu ataukah izin terlebih dahulu nah ini kalau kita baca undang-undangnya itu kan memang ada beberapa hal yang tidak boleh di generalisasi tergantung jenis kegiatannya memang ada yang tanpa izin sepanjang royalti itu dibayarkan itu boleh tapi ada juga yang izin itu adalah sesuatu hal yang diutamakan baru kemudian royaltinya nah jadi untuk situasi dan kondisi hal yang seperti itulah teman-teman yang ada di sini ex kotak ya ingin menjelaskan agar ada suatu kesepemahaman yang sama di masyarakat di IO dan juga tentunya di artis ya artis perorangan maupun grup ya yang ingin menggunakan lagu-lagu yang ada dalam daftar list mereka sebagai penciptanya baik secara sendiri maupun bersama-sama tahu mekanisme yang harus dilakukan ya jangan merasa mereka benar sendiri karena aturannya itu adalah undang-undang jadi itu yang ingin dijelaskan selanjutnya nanti mungkin biar berkembang saja dalam pertanyaan apa yang mau ditanyakan atau mungkin posan nanti dan teman-teman ada yang mau disampaikan silahkan sebelum ke pertanyaan ini yang menjadi pembukaan dari saya sekali lagi terima kasih atas kepedulian teman-teman untuk mendukung para pencipta dalam memperjuangkan karya ciptanya yang suka tidak dihargai ya kemarin Pak Jokowi baru saja meluncurkan sistem online ya satu pintu dalam perizinan untuk konser ya pertunjukan konser musik ini kan sebagai salah satu wujud bagaimana negara juga sangat peduli sekali atas hak-hak daripada pencipta dan Pak Jokowi juga mengatakan pada waktu peresmian itu pembukaan itu memastikan bahwa peniman khususnya pencipta itu mendapatkan manfaat atas penggunaan karya ciptanya dan juga sistem yang sudah mereka resmikan pada waktu itu jadi itulah peroloh dari saya kemudian mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan posan mungkin dulu ya terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir yang udah menyiapkan waktunya ya hari ini tentunya pertemuan kita ini ingin menghimbau memberikan penjelasan juga ke teman-teman media semoga ini tersiarkan dengan baik bahwa kami ya saya terutama juga ada Pare dan juga ada Ices ya terutama saya dan Pare yang paling utama merasa sangat dirugikan karena karya-karya yang saya ciptakan ya baik itu bersama bahkan sebelumnya ada yang saya ciptakan sendiri juga dibawakan itu setiap konsernya tidak ada izin tidak ada izin dari terkait pengguna gitu dalam hal ini rekan-rekan dari Tantri, Ices, dan juga Sela eh sorry Tantri, Ices, dan Tantri, Ices, Tantri, Cua, dan juga Sela ya habis lihat Ices malah akibat seri nggak dihargai oh ya gitu pula ya Tantri, Sela, dan juga Cua jadi mereka masih memakai karya-karya dari saya ya saya ikut juga bikin di sana nah itu tidak dihargai sebelumnya mungkin teman-teman juga kita udah pernah ngobrol, apa, bertemu seperti ini saya udah bikin peringatan juga tetapi sepertinya tidak dihiraukan tetap dibawakan karya-karya tersebut sampai dengan saat ini bahkan ada beberapa juga yang saya lihat bahkan song listnya di posting-posting lagi gitu saya sendiri tidak tidak merasa dimintakan izin nah sebagai penciptanya di lagu-lagu tersebut kira-kira gitu ya mungkin Pak Ria ada yang mau disampaikan? Atau Ices? lanjut silahkan silahkan ya jadi landasannya adalah biar nggak keliru itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta disini dikatakan yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi jadi pencipta itu bisa sendiri bisa bersama-sama nah jadi disini kami akan sampaikan beberapa list lagu yang merupakan karya cipta klien kami secara sendiri maupun secara bersama-sama ya kita mulai dari karya cipta yang diciptakan secara bersama-sama ya posan yang diciptakan posan secara bersama-sama yang pertama itu judulnya adalah masih cinta selalu cinta kosong tujuh tinggalkan saja pelan-pelan saja ya jadi ini yang menjadi karya cipta posan secara bersama-sama dengan yang lain nah berikut ada karya ciptaan posan sendiri ya tidak ada orang lain yang ikut terlibat dalam penciptaan tersebut judulnya adalah Berbeda Kerabat Kota Ku Ingin Sendiri Cinta Jangan Pergi Cinta Jangan Pergi saya ciptakan dengan Mas Dunika Tamsi oke berdua oke ya artinya kan yang penting oke dia kemudian ada juga karya ciptaan Julia Angelia yang dinyanyi yang diciptakan sendiri tanpa ada keterlibatan orang lain itu judulnya adalah Sendiri Saat Ku Jauh Terbang dan Pobia jadi ini nis lagunya ya nah sekarang pertanyaannya adalah kalau yang diciptakan secara sendiri itu kan jelas bahwa kalau menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 ya pasal 9 ayat 2 bunyinya seperti ini setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib jadi hukumnya wajib nih mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta jadi untuk lagu yang diciptakan oleh posan dan julia secara sendiri-sendiri itu ketika ingin dinyanyikan dalam suatu pertunjukan ciptaan atau konser atau live perform ya itu wajib untuk mendapatkan izin daripada penciptanya ya bahkan lebih lanjut di dalam ayat 3 nya pasal 9 ayat 3 itu dikatakan penegasan setiap orang setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan ini bentuk penggandaan ya tapi kita bukan ke penggandaannya dan atau penggunaan secara komersial ciptaan ya jadi dilarang jadi kalau dikatakan itu pencipta itu gak boleh melarang ya oh iya ada pertambahan dikit jadi pemegang hak cipta ini dalam hal LMK ya iya jadi jadi kalau pencipta itu ya penciptanya kalau pemegang hak cipta itu adalah orang yang diberikan kuasa oleh pencipta untuk mengurus hak ciptanya nah jadi itu LMK itu saya sudah datang ke LMK nya juga memberitahuan kepada LMK agar saya dikabarin dulu sebelum siapapun yang memakai karya-karya saya saya sudah datangin juga ya ini saya teruskan dilarang jadi kalau ada orang yang mengatakan pencipta tidak boleh melarang loh undang-undang aja melarang kok ya undang-undang melarang saya kutip ya pasal 9 ayat 3 undang-undang hak cipta setiap orang yang tanpa izin izin siapa ini izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan secara komersil ciptaan jadi kalau misalnya para pencipta ini mengatakan saya melarang dalam konteks melarang untuk digunakan kalau tidak ada izin nah mekanisme izin itu ada dua dikabulkan permohonan izinnya atau tidak dikabulkan jadi itu jangan dipaksakan ya jangan dipaksakan karena di dalam pasal 82 ayat 3 undang-undang yang sama juga mengatakan kalau misalnya kemudian ada pun perjanjian antara pengguna dengan pemegang hak cipta dalam hal ini LMK dikatakan begini ya perjanjian lisensi dilarang juga menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya jadi kalau misalnya kemudian pencipta ini memberikan kuasa kepada lembaga kepada LMK sebagai pemegang hak cipta terus kemudian pemegang hak cipta mengadakan perjanjian lisensi dengan pengguna karya cipta itu juga tidak absolut hak pencipta hilang sehingga hak pencipta itu gak boleh lagi berkuasa atas ciptaannya itu yang bilang siapa bukan penciptanya bukan juga saya ini diatur dalam pasal 82 ayat 3 dari itu dikatakan saya ulangkan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya jadi tetap pencipta itu memiliki hak karena suatu karya cipta itu melekat dengan penciptanya nah jadi sudah cukup jelas untuk karya yang diciptakan secara sendiri nah sekarang bagaimana kalau karya cipta itu diciptakan bersama-sama tetap saja berlaku karena aturan ini berlaku umum kepada semua orang tidak ada pengecualian karena kalau kita lihat di dalam pasal 9 ayat 2 dan juga pasal 9 ayat 3 disitu dikatakan setiap orang yang melaksanakan nah jadi gak dikatakan setiap orang kecuali dia juga ikut terlibat ciptain lagu tersebut gak ada itu jadi artinya kalau misalnya dia juga merupakan bagian dari orang yang menciptakan lagu tersebut bukan berarti dia boleh mengeksploitasi lagu tersebut semena-mena tanpa izin tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pencipta yang lainnya karena objek itu menjadi milik bersama kekayaan itu menjadi milik bersama nah kalau kekayaan itu menjadi milik bersama tentu penggunaannya juga harus izin secara bersama-sama ini yang suka keliru banyak orang yang memaknai saya minta izin kok sama yang satunya atau misalnya saya kan juga bagian daripada yang menciptakan lagu tersebut nah ini ini salah kafra ya ilustrasinya adalah kekayaan yang dimiliki bersama-sama kan gak mungkin gak boleh dong satu orang saja yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum terhadap kekayaan itu tanpa izin daripada pemilik kekayaan yang lain karena karya cipta itu identik dengan kekayaan intelektual ya jadi ini yang suka salah kaprah ya ya gak apa-apa kita nyanyikan terus-menerus kita juga ada andil kok itu juga udah milik grup kok identik dengan grup kami kok itu gak bisa karena tetap di dalam undang-undang ini ada pengaturan dan sampai hari ini belum dicabur undang-undangnya mengatakan demikian ya jadi oleh karena itu pada kesempatan hari ini teman-teman ini ingin mengatakan saya mewakili ya agar mulai hari ini mari kita tegakkan undang-undang hak cipta ini khususnya ketentuan pasal 9 ini ya mulai dari pasal 9 ayat 1 itu bicara mengenai masalah pencipta atau pemengang hak cipta sebagaimana dimasukkan dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi itu dan harus ada izinnya itu adalah yang cocok dengan live concert itu adalah huruf F pertunjukan ciptaan ya jadi mari semuanya kita mentaati peraturan perundang-undangan ini boleh mereka tidak respek sama posan sama pare sama ICS boleh mereka tidak hormat sama posan sama pare dan sama ICS tapi mereka harus menunjukkan mereka harus hormat dengan aturan-aturan dan menghargai aturan-aturan yang sudah diatur dan diundangkan oleh negara kita ya jadi apabila masih dilakukan menggunakan secara ekonomi ya melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimasukkan dalam pasal tadi itu ya menggunakan karya cipta itu secara komersil tanpa izin daripada penciptanya maka teman-teman ini akan melakukan upaya hukum masuk ke dalam pasal 113 saya 2 dengan ancaman 3 tahun penjara dendanya 500 juta ya jadi jangan dipelintir bahwa seolah-olah mereka lah yang mau ganti ruginya 500 juta jangan seolah-olah mereka menganggap kerugian dari penggunaan lagu itu 500 juta enggak itu undang-undang yang memberikan aturan sedemikian ya jadi hendaknya kita mentaati secara bersama-sama aturan ini dan jangan melecehkan karena kalau melecehkannya bukan melecehkan posan bukan melecehkan pare atau melecehkan ices tapi itu melecehkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada di negara kita ini ya jadi disini juga dikatakan bukan royatinya yang paling penting tapi izinnya karena disini yang diaturlah izin ya wajib mendapatkan izin dilarang tanpa izin jadi sebenarnya izin itu hal yang utama meskipun implementasinya kemudian adalah hak ekonomi ya nah jadi itu yang kami ingin jelaskan penambahan karena suka simpang siur simpang siur ada orang yang mengatakan mengutip pasal 87 ayat 4 apa itu isi pasal 87 yang dikutip yang suka keliru disini dikatakan tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif pertama tentu harus di backup dengan adanya perjanjian jadi pastikan ada perjanjian terlebih dahulu tapi kalaupun ada perjanjian terlebih dahulu dengan lembaga manajemen kolektif tapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan pasal 83 yang tadi saya bacakan ya apa itu pasal 83 nya pasal 83 nya itu adalah perjanjian itu dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta jadi tetap pencipta itu menjadi yang number one disini ya nah tapi saya perlu jelaskan yang dimasukkan dengan penggunaan secara komersil di dalam pasal 87 ayat 4 ini itu berkaitan dengan pasal 1 nya ya pasal 1 nya karena kan gak mungkin ada nomor 4 kalau gak ada nomor 1 ya dan pasti nomor 4 itu aturan yang berkaitan dengan pasal 1 ayat 1 ayat 1 nya nah 87 ayat 1 nya mengatakan demikian untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta pemegang hak cipta pemilih hak terkait menjadi anggota LMK betul ya agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan sekali lagi yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil ya jadi untuk layanan publik yang bersifat komersil itu yang diatur detailnya sampai ke ayat 4 jadi bukan berarti generalisasi lu boleh pakai semua karya cipta seseorang tanpa izin yang penting lu bayar jangan seperti itu karena gak seperti itu pemahamannya jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan demikian patut diduga itu menyesatkan ya patut diduga itu adalah fredolent misrepresentation atau misleading information ya informasi yang menyesatkan karena pasal 87 ayat 4 kaitannya dengan ayat 1 hanya untuk layanan publik yang bersifat komersil apa tuh layanan publik yang bersifat komersil radio itu umum dong diputar lagunya televisi layanan publik dong cafe misalnya restoran misalnya jadi mereka itu kalau misalnya minta izin kapal mutarnya kan begitu jadi ada perjanjian antara mereka dengan lembaga penjemen kolektif sehingga akhirnya disinilah pengambilan hak royalti itu dan distribusikan jadi jangan diperluas seolah-olah untuk live concert pun boleh karena kalau live concert itu diatur dalam pasal 9 ayat 1 uruf F mekanismenya diatur dalam ayat 2 dan 3 ya jadi maksudnya biar jangan salah kutip jangan salah pengertian karena banyak juga orang-orang yang menyatakan oh boleh saja asal dibayarkan itu benar boleh asal dibayarkan dianggap tidak bersalah apalagi kalau sudah ada perjanjiannya selama itu tidak bertentangan dianggap boleh tidak dianggap sebagai pelanggaran betul ya sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajibannya sejak perjanjian betul tapi perjanjian itu sendiri tidak boleh mengambil alih seluruh hak-hak daripada pencipta jadi pencipta tetap juga boleh tidak akan memberikan izin kalau tidak dimintakan izin melarang kalau tidak memintakan izin terlebih dahulu ke mereka nah dan lebih jelasnya lagi diatur penggunaan hak pencipta yang komersil ini dalam konteks apa dijelaskan dalam pasal 87 S1 dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil garis bawahi layanan publik jadi bukan live perform bukan konser jadi ini yang perlu diluluskan untuk tidak menjadi rancu dan akhirnya banyak pemahaman-pemahaman yang keliru yang akhirnya seolah-olah hak-hak daripada pencipta ini tidak mendapatkan perlindungan hukum padahal enggak harusnya undang-undang pengguna dong harusnya kalau demangnya ingin dilindungi pengguna hak cipta tidak ada yang ada adalah undang-undang hak cipta yang dilindungi adalah pencipta jadi ini yang perlu kami sampaikan dan perlu kami tegaskan dan oleh karena semua penjelasan yang sudah kami jelaskan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini maka mulai hari ini tanggal 26 Juni 2024 jam 15.40 jam 15.40 43 posan pare ICS mensyaratkan siapapun yang ingin menggunakan lagu-lagu yang mereka ciptakan secara sendiri maupun bersama-sama terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari mereka sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 2 kalau tidak ada izin tentu dilarang untuk menggunakannya seperti yang tertulis dalam pasal 9 ayat 3 kalau ada pelanggaran tetap dilakukan maka mereka akan mempertahankan hak mereka secara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 113 ayat 2 seperti yang kemarin salah satu anggota aksi pencipta lagu juga saudara Ari Bias baru saja melaporkan saudari Agnes Mo di Baris Krim Mabespori karena dianggap telah melanggar ketentuan pasal yang tadi saya sebutkan melakukan menyanyikan lagu bilang saja di 3 konser yang berbeda di kota yang berbeda tanpa izin daripada Ari Bias sebagai penciptanya dan teman-teman lihat sendiri laporan itu diterima laporan itu diterima oleh Baris Krim dan sekarang kita lagi dalam proses untuk pemanggilan para saksi dalam perkara tersebut mudah-mudahan penegakan hukum terhadap pelanggaran itu bisa segera dilakukan sehingga akhirnya masyarakat juga tahu bahwa yang benar itu adalah kita harus memberikan hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral kepada pencipta jadi jangan karena kita nge-fan sama orangnya terus kemudian kita terlalu fanatik sampai ada pendapat-pendapat mengatakan misalnya kan kara-kara dinyanyikan maka lu terkenal lagu itu dikenal tapi pencipta juga bisa bilang sebaliknya tanpa lagu itu lu juga gak terkenal anggaplah yang hebat itu bukan lagu yang diciptakan kepada pencipta itu tapi penyanyinya buktinya apa asal konser masih nyanyikan lagu itu malu dong kalau merasa kita lebih besar daripada lagu yang kita bawakan yang diciptakan oleh pencipta jangan bawakan lagu itu di konser betul ya karena kalau masih menyanyikan lagu itu artinya lu masih tergantung penonton lu masih mengharapkan lu nyanyikan lagu-lagu itu jadi jangan kecilkan itu ya coba nyanyikan lagu yang lain masih ada penontonnya gak ya kan begitu intinya nah jadi kemarin teman-teman yang datang ke baris krim itu mungkin belum sempat melihat bukti tanda lapor di baris krim ini dia bukti tanda lapornya jadi ini menunjukkan bahwa pelanggaran undang-undang hak cipta sebagaimana yang tadi kami sebutkan itu sudah diterima oleh baris krim dan ini bisa menyusul pengguna-pengguna lain pengguna-pengguna lagu lainnya yang setelah komersil tapi tidak tak undang-undang ya ya nanti boleh ada fisiknya ya coba ambil sama si Mario ada gak fisiknya di kertas ya jadi berarti benak ini ini sebentar nah jadi apa namanya itu nah mekanismenya juga di baris krim itu dan mungkin di polisi di polisian ini itu bahwa kita kalau bikin laporan itu tidak langsung serta-merta bikin laporan diterima tidak kita gelar perkara dulu ya gelar perkara dulu diperiksa dulu bukti-buktinya diperiksa unsur-unsurnya kalau dianggap memang ini isunya ada pelanggaran undang-undang baru rekomendasinya keluar untuk membuat laporan nah jadi artinya pihak penyidik kepolisian sampai tahap ini sudah sependapat sudah sepakat dengan kita bahwa memang apa yang kami laporkan itu menjadi betul ada pelanggaran ini lebih jelas ini benar ini ya ini ya oke cukup ya nah jadi ini menunjukkan bagaimana komitmen dan keseriusan teman-teman pencipta khususnya teman-teman pencipta yang bergabung dalam asosiasi komposer seluruh Indonesia untuk melakukan penegakan hukum ya jadi artinya kalau misalnya setelah tanggal ini setelah preskon ini masih ada pihak yang menggunakan lagu-lagu untuk live concert tanpa izin dari penciptanya ya baik lagu itu diciptakan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri maka kami akan melakukan upaya hukum ya karena karya cipta itu adalah kekayaan intelektual jadi kalau kekayaan itu milik bersama enggak boleh kekayaan itu digunakan dijual disewakan diapapain tanpa izin dari seluruh pemilik kekayaan jadi jangan mentang-mentang yang membawakan itu juga ada andilnya di dalam kekayaan intelektual itu merasa bebas-bebas saja menyanyikannya tanpa izin daripada pemilik kekayaan yang lain ya karena di dalam undang-undang juga dikatakan setiap orang tanpa pengecualian ya jadi kalau memang tetap ada pelanggaran maka kita akan laporkan ke barai skrim sebagaimana yang sudah dilakukan terhadap Agnes Mo ya saya kira itu teman-teman jadi biar ada penegasan jangan jangan artinya itu kita melecehkan pencipta karena dia tidak gampang menciptakan lagu tersebut apalagi teman-teman yang masyarakat yang mengatakan oh lagu itu kan terkenal kan kena dibawakan si A, si B, si C coba dong konser tanpa pembangun lagu itu ya jadi kalau misalnya kemudian orang itu sudah diidentikan dengan lagu artinya sebenarnya kan peran daripada pencipta itu kan juga ada di situ jadi jangan sampai ini tidak tidak seimbang dia oke sampai disini ada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya terkait tantri dan teman-teman lainnya kan kalau selalu udah pernah dilaporkan ke mungkin progresnya oke mungkin ya terkait itu yang kita laporkan itu berbeda ya yang kita laporkan berbeda itu terkait nama nama dan juga kami adalah founder kami bertiga adalah bagian dari founder kotak terkait itu nah lagu kami memang pernah bilang ke teman-teman juga bahwa siapapun yang menggunakan karya cipta kami baik kita yang sendiri maupun bersama harus izin dengan kami dulu baru kami izinkan gitu artinya harus izin dengan kami dulu kalau tidak kami larang harus kami dapat izin dari kami dulu tetapi sampai detik ini ya sampai saat ini artinya yang kami yang kami berikan arahan itu artinya somasi itu ya waktu itu somasi terbuka tidak diindahkan jadi berarti ya ini mungkin bukti kita memberikan kesempatan yang kedua ya namanya kita manusia biasa tempatnya salah jadi begitulah saya diarahkan sama kuasa hukum kami Pak Minola manusia itu tempatnya salah mungkin yang kemarin dia hilaf kali nah ini kita kasih kesempatan yang kedua kalau yang kedua ini memang masih tidak diindahkan juga masih tetap dibawakan tanpa izin dari kami khususnya berarti ya sesuai dengan dibilang sama kuasa hukum kami tadi kami akan laporkan ini ke Baris Kering ya terima kasih terus sejauhnya yang diketahui masih menggunakan maksudnya masih membawakan lagu-lagu itu apa setelah kemarin masih masih menggunakan terakhir kapan bang dia menyanyikan lagu-lagu bang posnya ya sampai terakhir juga masih digunakan digunakan terus sebelum pergi berangkat kemana tuh masih digunakan terus kok di posting-posting lagi ada berapa lagunya saya belum tahu persis tapi lagu-lagu yang karangan saya bersama itu masih digunakan tapi untuk royalti terima lah saya tidak pernah menerima royalti sepeser pun untuk itu dan tentunya saya tidak dapat tidak memberikan izin jadi saya tidak perlu menanyakan untuk masalah itu karena saya tidak kasih izin belum memberikan izin pada waktu itu artinya meskipun tidak diberikan izin kan mereka tetap menyanyikan mungkin mereka masih royalti terima gak royaltinya tidak ada terima ini kan bertempatan dengan santri mungkin baru pulang ini sekedar mengingatkan lagi kan press call ini atau seperti apa pedagasan ya ini pedagasan artinya itu tadi saya bilang manusia itu kan tempatnya salah nah kemarin sudah kita kasih penegasan atau somasi gitu ya ini kita kita kasih penegasan jadi intinya jangan tersesat dengan pemikiran yang keliru ya selama ini kan ada pemikiran kalau misalnya lagu itu diciptakan bersama-sama boleh lah dinyanyikan meskipun tanpa izin dari pencipta lainnya nah undang-undang kan tidak bilang ada pengejualian ya berarti setiap orang yang menggunakan lagu secara komersil itu dia wajib untuk meminta izin penciptanya jadi kalau misalnya satu kekayaan karena ciptaan itu kan juga kekayaan intelektual kalau kekayaan itu pemiliknya secara bersama-sama ini mau dijual ini mau disewakan ini mau digunakan kan itu harus seizin dari seluruh pemilik kekayaan ya seluruh pencipta dalam hal ini jadi gak boleh mereka nyanyikan karena mereka merasa ah kami kan ciptakannya kami kan juga penciptanya betul posan juga penciptanya jadi harusnya digunakan izin minta izin dulu adalah numun seunya sedikit kan begitu jadi jangan jangan seperti itu jangan artinya itu dianggap itu adalah benar secara hukum apalagi kebenarnya ada orang yang membenarkan dengan pemahaman pasal 87 tadi itu ayat 4 jadi menyesatkan jadi menyesatkan malah kan itu hanya untuk penggunaannya itu setelah untuk layanan publik bukan live konser ini yang harus jelas dan tegas disampaikan karena kalau kalau nanti akan terjadi pemahaman yang keliru ya terjadi pemahaman yang keliru nah kalaupun misalnya ada perjanjian dengan LMK yang menjadi pemegang hak cipta ya jelas 83-nya mengatakan perjanjian lisensi itu tidak bisa dijadikan sebagai sarana ya kan jelas ya sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta jadi seolah-olah udah LMK yang berhak merentukan secara otoriter karena kan bagaimanapun LMK itu kan mendapat kuasa dari pencipta nah jadi ini yang kadang-kadang ada suatu pemahaman kalau sudah LMK pencipta itu udah gak ada gunanya ini yang gak boleh ini artinya kita mencuplik undang-undang yang kita anggap menguntungkan kita dengan penafsiran yang salah dan keliru lagi wah ini yang jangan sampai karena pencipta itu pemilik kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang oke ada pertanyaan lain bang kan ini kan terkait dengan tadi tidak dibayarkan royalti nah kalau dihitung semua diakumulasi sampai berapa sih jadi gini jadi gini mekanismenya itu kalau sebelum menggunakan secara komersil dalam pertunjukan ciptaan atau live concert itu dia mengikuti tatanannya dia minta izin gak mau sama penciptanya tapi dia meminta izin kepada pemegang hak cipta dalam hal ini LMKN maka keluar lisensi tapi ingat juga pemegang hak cipta juga gak bisa langsung menghilangkan hak daripada pencipta jadi kalau pencipta bikin note misalnya seperti itu itu juga harus dipenuhi diindahkan jadi kalau misalnya dia bilang itu asetatan khusus nah ini kan juga harus diperhatikan yang bilang saya bukan pasal 83 pasal 82 ya 3 nah jadi kalau misalnya itu dilakukan keluarlah lisensi dia konser maka hitungan royaltinya itu kan sebelum diubah karena masih belum diubah 2% dari total produksi atau tiket itulah biayanya tapi kalau sudah terjadi pelanggaran digunakan tidak ada izin maka yang berlaku kan ketentuan pasal 113 saya 2 3 tahun penjara denda ganti ruginya 500 juta nah jadi kalau sudah terjadi pelanggaran kan gak mungkin lah hitungannya ke 2% hitungannya ya ke denda yang ditentukan oleh undang-undang ini kan sama bayar kewajiban kita kepada negara misalnya bayar pajak tepat waktu atau bayar listrik tepat waktu sekian telat kan gini bayar pajaknya selambat-lambatnya tanggal sekian bayar listrik selambat-lambatnya tanggal 20 lu telat telatnya setahun misalnya masa lu mau bayar sesuai dengan nilai listrik yang normal ya ada dendanya ini juga seperti itu kalau kamu tidak lakukan sesuai aturan yang ada berarti kan sudah terjadi pelanggaran kalau sudah terjadi pelanggaran maka satu kali menggunakan lagu tanpa izin dendanya adalah 500 juta kemauannya posan bukan kemauan pari bukan undang-undang yang bilang selamat menikmati selamat menikmati